Jadi ada dua lokasi di Sukamahmur. Pertama itu di Desotikoneng, yang kedua di Jalan Alternatif Darurat Pasiribis. Sekarang masih kita pantau terus-terusan, bahkan dipantau melalui deteksi alat yang tiap jam kita pantau tertakannya. Nah selama ini, untuk dua lokasi ini belum, bukan belum. Jadi belum ada korban jiwa, tapi kita akan terjumpa beberapa personi ke Sukamahmur. Musim hujan tiba, Longsor pun menimpa lima rumah di Kampung Sikoneng, Desa Sukamahmur dan Kampung Surupan, Desa Cibadat. Rumah warga yang diterjang Longsor atas nama Ojer Wawan Empang Amat Romi dan juga Hermawan, Ketua BPD Desa Sukamahmur Abdul Iskandar yang juga tinggal tidak jauh dari lokasi Longsor mengatakan, Longsor terjadi akibat hujan deras dari siang hingga malam hari. Meski tidak ada korban jiwa, Longsor ini mengakibatkan akses jalan antara dua kampung terputus. Gara-gara Longsor jalan menuju Kampung Logi dan Pasiribis terputus. Sementara itu, Camat Sukamahmur Jainal Asharim mengatakan, semua warga yang rumahnya tertimpa Longsor sudah dievakuasi. Warga diungsikan ke rumah saudara atau tetangganya, dan aparat desa saat ini telah menyediakan tempat pengungsian di kecamatan, namun semua korban memilih mengungsi di rumah tetangga dan saudara dekatnya. Untuk penanganan bencana, pemerintah kecamatan Sukamahmur telah melaporkan kejadian ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten untuk segera ditindaklanjuti. Mengingat tanah Longsor yang tebal, warga kesulitan dalam mengevaluasi secara manual. Selain disukamahmur, Longsor juga terjadi di jalur alternatif Kampung Cidokom, Desa Kopo Cisaruwa. Longsor tidak sempat makan korban, lantaran para penghuni rumah sudah berhamburan keluar rumah sebelum Longsor terjadi. Namun demikian, ada dua rumah warga tertimbun Longsor tanah setinggi 2 meter, dan lima lainnya rusak. Kini, penghuni rumah maupun warga di sekitar lokasi yang berjumlah 29 jiwa sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman.